Oke teman-teman Jumpa kembali ya Setelah lama tidak Membuat konten Jadi kali ini Saya akan Membuat konten tentang Setting Radio Motorola Sir Dengan mode digital Ya teman-teman Jadi yang saya akan gunakan Adalah Motorola Sir P6620i Nah jadi Tutorial ini Nanti Bisa digunakan Untuk Semua Tipe radio Sir Baik yang HT maupun Rig Jadi cara settingnya sama ya Untuk mode digital Ya teman-teman Nah sebelum kita Lanjut Jadi pastikan Sebelum setting Sudah menyiapkan Software Yang sesuai dengan Versi radio Kemudian Siapkan Kabel data ya Nah Jadi Saya sudah siapkan Kabel data untuk Motorola Sir P6620i Nah mari kita Ikuti bersama-sama Kelanjutan Cara settingnya Oke teman-teman Saya sudah hubungkan Radio ke laptop Menggunakan Kabel data ya Dan juga Dan juga Sudah Dideteksi oleh Laptop saya Jadi Radio ini Akan Dideteksi Sebagai Network 169 ya Ini di Laptop saya Oke nanti Di komputer Atau PC teman-teman Penamaannya Berbeda Sesuai dengan Hasil deteksi Dari radio Teman-teman Oke Kita lanjutkan Ke software ya Oke Teman-teman Langsung kita Read aja ya Radionya Kebetulan Untuk Radio yang Saya miliki Ini Masih Menggunakan CPS Versi 16 ya Langsung Saya read Tunggu beberapa Saat Sampai 100% Ya teman-teman Oke Sudah Di Read Dan Berhasil ya Nah Sebelum Kita Setting Tentu Kita Harus Memastikan Untuk Mengetahui Parameter Parameter Yang harus Kita Setting ya Di Mode Digital Jadi sedikit Berbeda dengan Mode Analog Nah Kalau untuk Mode Digital Jadi Ada beberapa Hal yang Perlu kita Perhatikan Yang pertama Itu adalah Color Code Color Code Ini adalah Semacam Tune Kalau di Mode Analog Kalau di Mode Analog Jika Ingin Masuk Repeater Atau Berkomunikasi Secara Private Kita Bisa Tambahkan Tune Kemudian Yang kedua Slot Nah Di Mode Digital Itu ada Slot 1 Dan Slot 2 Di Masing-masing Slot Tersebut Bisa Diisikan Talk Group Yang Berbeda Berikut Yang ketiga Talk 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 Group Itu adalah Kode Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Group Pembicaraan Kita Misalnya Dalam Satu Instansi Itu ada Talk Group Untuk Security Dengan Kodenya Satu Kemudian Nanti Ada Engineering Dengan Talk Group Adalah Dua Seperti Itu Jadi Saya Buatkan Contoh Saja Disini Untuk Talk Group Talk Group Itu Berupa Angka Ya Teman Teman Dari Satu Sampai Seribu Bahkan Ada Ada Itu Seribu Misalnya Saya Singkat Saja TG Satu Untuk Security Dan TG Dua Untuk Engineering Nanti Saya akan Menggunakan Talk Group Ini Untuk Apa Namanya Disetting Ke Radio Ya Oke Saya Lupa Ya TG Satu Dan Dua Ini Sudah Di Pergunakan Ya Jadi Saya Akan Edit Saya Akan Gunakan Disini 115 Dan 116 Oke Kita Langsung Masuk Ke Langkah Pertama Kita Kembali Ke Software Kita Tentukan Color Code Dulu Nah Untuk Menambahkan Channel Digital Kita Masuk Ke Menu Channel Dan Di Dalamnya Ada Zone Nah Disini Kita Klik Kanan Di Menu Zune Kemudian Add Digital Channel Tunggu Beberapa Saat Maka Akan Muncul Channel Digital Ya Secara Default Itu Namanya Adalah Channel 1 Nah Disini Akan Muncul Beberapa Menu Dari Channel 1 Ini Nah Ini Yang Saya Sebutkan Tadi Kita Menentukan Color Code Nya Terlebih Dahulu Nah Mungkin Teman Teman Bisa Lihat Disini Penjelasan Tentang Color Code Ya Nah Contoh Saya Akan Gunakan Color Code 5 Jadi Nanti Semua Radio Yang Ingin Terhubung Dengan Radio Sear Ini Harus Menggunakan Konfigurasi Yang Sama Baik Itu Color Code Kemudian Talk Group Slot Dan Frekuensinya Jadi Itu Harus Sama Ya Nah Disini Saya Menggunakan Call Code 5 Berikutnya Kita Menentukan Slot Oke Jadi Disini Saya Akan Menggunakan Slot 1 Dan Slot 2 Disini Ada Pilihan Slot 1 Dan Slot 2 Slot Slot 1 Itu Untuk Top Group 115 Dan Slot 2 Untuk Top Group 116 Nah Jika Teman-teman Bermain Direct Atau Point To Point Seperti itu Konfigurasinya Namun Namun Jika Sudah Ada Repeater Repeater Digital Mungkin Yang Teman-teman Yang Hobi Scanning Atau Hobi Monitoring Jadi Nanti Bisa Menyesuaikan Dengan Konfigurasi Di Repeater Tersebut Misalnya Talk Group 113 Itu Setelah Dicek Dialokasikan Pada Slot 2 Yang Nanti Bisa Menyesuaikan Nah Pada Contoh Kali Ini Saya Akan Menggunakan Slot 1 Untuk Talk Group 115 Oke Setelah Itu Masuk Ke Langkah Ketiga Kita Menentukan Talk Group Untuk Menentukan Talk Group Pertama Kita Harus Masuk Menu Kontakt Kemudian Disini Kita Pilih Digital Digital Jadi Kita Buat Disini Talk Group Oke Kebetulan Disini Sudah Ada Talk Group 116 Oke Kita Akan Buat Talk Group 115 Kemudian Saya Klik Kanan Kemudian Add Jadi Saya Pilih Disini Group Call Jadi Ada Beberapa Pilihan Private Call All Call Dispatch Dan Pisi Call Jadi Untuk Top Group Saya Gunakan Group Call Nah Jadi Disini Sudah Muncul Secara Default Namanya Call 1 Saya Pilih Ini Kemudian Saya Rubah Namanya Biar Tidak Bingung Nanti Saya Rubah Namanya Menjadi Call 115 Sesuai Yang Sudah Saya Tentukan Tadi Kemudian Call ID Nah Ini Yang Penting Jadi Call ID Ini Nanti Menentukan ID Dari Talk Group Tersebut 115 Nah Selanjutnya Setelah Kita Buat Contact Call 115 Kemudian Kita Harus Memasukkan Contact Ini Kedalam RX Group List Jadi Sama Halnya Dengan Contact Digital Tadi Di RX Group List Kita Harus Membuat RX Group List Jadi Di Menu Digital Ini Saya Klik Kanan Kemudian Add RX Group List Kemudian Saya Rubah Namanya Biar Tidak Bingung Nanti Misalnya List 115 Untuk Call 115 Kita Masuk Ke List 115 Dan Disini Akan Terlihat Beberapa Talk Group Atau Kontakt Yang Sudah Kita Buat Jadi Yang Baru Saya Buat Tadi Adalah Call 115 Jadi Saya Sesuaikan Dengan Judulnya Disini Yang Saya Masukkan Adalah Call 115 Oke Itu Ya Jadi Pertama Kita Buat Kontakt Digital Dengan Kode Talk Group 115 Atau Kode Talk Group Lainnya Nanti Kemudian Kita Masukkan Di List 115 Nah Kebetulan Sesuai Contoh Saya Sudah Buat Ternyata Call 116 Ya Berarti Disini Sudah Dimasukkan Juga Ke 116 Oke Langkah Berikutnya Jika Sudah Membuat Talk Group Kita Tentukan Frekuensi TX Dan RX Ini Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kalau Kita Ingin Bermain Direct Atau Point To Point Silahkan Tentukan Sesuai Dengan Keinginan Kita Masing Masing Tetapi Kalau Kita Bermain Atau Ingin Memonitor Repeater Digital Orang Atau Instansi Lain Kita Harus Tahu Tentunya Berapa Color Code Repeater Slot Dan Talk Group Disini Saya Contohkan Untuk Katakanlah Kita Akan Memonitor Repeater Dari Sebuah Instansi Yang Sudah Ada Jadi Saya Asumsikan Saya Sudah Tahu Berapa Repeater Slot Talk Group Berapa Frekuensi TXRX Nah Sebagai Contoh Saya Buat Disini Kebetulan Ini Radionya UHF Low Jadi Saya Buat Frekuensinya Adalah 377 125 Kemudian Untuk TX 376 125 Sekali lagi Ini adalah Contoh Contoh Nanti Teman-teman Bisa Menyesuaikan Dengan Frekuensi Repeater Atau Frekuensi Direct Yang Teman-teman Akan Gunakan Nah Kemana Kaitannya RX Group List Dan Talk Group Yang Kita Buat Tadi Nah Kaitannya Kesini Ya Teman-teman Ini Group List Yang Sudah Kita Buat Tadi Akan Muncul Disini Ya Nah Sesuai Dengan Catatan Yang Sudah Saya Buat Tadi Talk Group 115 Untuk Security Nanti 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 Saya Tempatkan Di Slot 1 Ya Nah Disini Berarti Kita Akan Gunakan Group List Nya Adalah 115 Nah Kemudian Kontakt Name Nya Menyesuaikan Kita Gunakan Kontakt Name 115 Jadi Jangan Sampai Ini Salah Ya Teman-teman Kalau RX List 115 Berarti TX Nya Juga Kontakt 115 Jangan Sampai Tertukar Misalnya Disini Call 100 Jadi Dia Pada Saat Kita Gunakan Nanti Akan Tertukar Ya Pembicaraannya Nanti Tidak Nyambung Begitu Pula Tadi Saat Mengisi Dengan RX Group List Tidak Boleh Ditukar Nah Seperti Itu Tadi Color Code Sudah Repeater Slot Sudah Kemudian Frekuensi Group List Sudah Nah Untuk Menu-menu Di bawah Ini Opsional Ya Teman-teman Jadi Ada Power Level Jadi Saya gunakan Low Saja Admit Criteria Color Code Free Ya Nah Seperti Itu Nah Jadi Untuk Mode Digital Yang Pertama Ini Sudah Selesai Teman-teman Nanti Saya akan Rubah Namanya Dulu Dengan TG 115 Ya Gampang Kemudian Karena Frekuensi Yang Akan Kita Gunakan Di TG 116 Frekuensi Yang Sama Ini Saya Tinggal Copy Saja TG 115 Ini Kemudian Saya Paste Di Sini Sone 1 K Akan Muncul Channel Baru Di Bawahnya Dengan Konfigurasi Yang Sama Dengan Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Nah Ini Semuanya Sama Nah Nanti Yang Kita Rubah Karena Sini Kita Menggunakan Talk Group Yang Berbeda Yang Kita Rubah Adalah Slot Slot 2 Kemudian Group List Jadi Untuk Slot 2 Itu Nanti Group List 1 6 Dan Kontak 1 1 6 Seperti Itu Jadi Dalam Satu Repeater Satu Frekuensi Nanti Akan Ada 2 Slot 2 Slot Ini Bisa Diisi Dengan Talk Group Yang Berbeda Nah Sekali Lagi Untuk Konfigurasi Ini Sama Untuk Semua Motorola Sear Baik Yang HT Seperti Yang Saya Gunakan Ini Ataupun Rig Nah Kecuali Nanti Jika Sudah Menggunakan Sistem Kapasiti Plus Nah Itu Sedikit Berbeda Ya Konfigurasinya Mungkin Sekali Waktu Saya Akan Buatkan Tutorialnya Ketika Saya Dapat Radio Yang Ada Fitur Kapasiti Plus Oke Teman Teman Kita Cek Sekali Lagi Untuk Konfigurasi Apakah Sudah Sesuai Dengan Caratan Yang Saya Buat Tadi Ya Oke Ini Sudah Kalau Sudah Yakin Benar Tinggal Kita Write Saja Ke Radio Tunggu Beberapa Saat Sampai Selesai Oke Write Device Successful Berarti Radio Sudah Selesai Di Program Oke Teman Teman Cukup Sekian Dulu Untuk Tutorial Program Motorola SIR Mode Digital Nanti Kita Jumpa Lagi Di Kesempatan Yang Lain Terima Kasih Dulu